Saya nyoba lah ya, awal-awal merintis ya sama nggak laku, bahkan saya pernah ngalamin, dulu saya ngirim yang ukuran seribuan ya, nah itu di distributor itu 300 bal, kurang lebih ya, nah itu sama sekali nggak laku. Saya sempat ngalamin di posisi itu, sama sekali nggak laku, loh kenapa gitu, tapi pas dijajalin itu dibagi ke tetangga, ke temen, enak rasanya gitu, loh berarti kan ada something di situ, jadi usaha itu bukan johir doang, ternyata batinnya juga diuji gitu. Kalau kita nggak punya uang untuk berbagi, ya kita berbagi ilmu, maka nanti kita akan dapat ilmu yang baru, kalau kita nggak punya ilmu, punyanya uang ya, kita berbagi uang, maka kita akan dikasih uang oleh Tuhan gitu kan, nah begitu juga ketika kita memberi pekerjaan, ya nanti akan dikasih kerjaan baru kepada Tuhan gitu, Makanya kadang-kadang kalau misalkan orderan banyak tuh, saya yaudahlah, ibaratnya dikerjakan sama orang lain aja gitu kan, meskipun saya harus menyisihkan untuk mereka kan, ya mungkin itu rejeki mereka gitu, jadi kadang-kadang tuh kita usaha itu fokus kepada diri sendiri mas, untuk memperkaya diri sendiri gitu, lupa kalau diusaha kita itu sebenarnya ada rejeki orang lain, kayak gitu. Jadi, ah biar untungnya banyak, udah yang ngegoreng gua gitu, hebatnya ya, yang ngegoreng kita lah gitu ya, yang ngemasin kita, terus yang ngeling juga kita gitu kan ya, jadi kalau udah odoran banyak, malah repot kata saya gitu, mendingan kita bagi rejeki ke orang lain gitu, toh hasilnya sama juga gitu kan. Nah, sekarang kita ngupasin singkong dulu nih, sebelum dibuat jadi keripik. Wah, singkongnya ini banyak nih Bang nih? Banyak ya, sekarang kita proses 50 kilo nih hari ini. Ini singkongnya ngomong-ngomong, singkong apa nih Bang? Ini singkong dari Lampung, nah ini perbedaan singkong dari Lampung sama Sukabumi tuh, kalau apa ya, Sukabumi tuh ini nih, kulit ininya warna merah nih, kalau Lampung ini ya warna putih nih. Nah, ini kebetulan kita dapet yang tua, jadi agak bagus, kalau muda itu kurang bagus, kita dapet yang tua. Dapet yang tua ya, jadi pertama-tama proses dikupas dulu nih Bang? Kupas, proses dikupas, nanti dicuci, cuci juga kita dua kali. Sebenernya semua orang bisa bikin keripik singkong tuh, tapi permasalahan yang dialami sama pemula itu, yang pertama, bikin keripik singkong itu keras, itu nggak, nggak rinyah, gitu. Terus kedua, ketika ngegoreng itu, nempel pada ngegumpel. Itu sih, sebenernya yang banyak temen-temen pemula itu bikin keripik itu agak sulit, gitu. Tapi kalau udah belajar, belajar ya, lama-lama, insya Allah bisa lah. Nah, kalau singkong, ini dua hari aja udah, udah ngejelek, gitu. Jadi kalau kita belanja ya, misalkan pemesanan 50 kilo, yaudah belanjanya 50 kilo aja, gitu. Nggak usah lebih. Nah, sekarang tuh, abis itu kita cuci, kita sampai bersih. Pake apa tuh, bang? Bersih, bang? Sampai pakai ini, siapa sih? Buah cuci piring tuh. Cuci piring ya, banyak pengen jual uang ya? Banyak lah, di warung-warung. Wih, langsung jadi bersih putih. Iya, putih. Nah, ini kita jaburin ke air bersih. Jangan lindung lagi. Dua kali proses pencucian? Tuh, kenakan ini kan airnya masih kotor. Iya. Bersih. Tuh. Ini tuh proses apa ya, pensucian lah ibaratnya gitu. Pensucian. Bisa. Kalau kita bahasa agamanya, mah ya. Pensucian ya. Abis ini tuh, pengangkatan ya, dari yang tadi katanya proses pencuciannya. Ini kan udah air bersih nih, bersih banget ya. Udah gak ada kotoran. Nah, baru kita taruh satu-satu. Ini udah harus benar-benar bersih. Pasti. Kenapa saya dua kali pencucian? Karena abis proses ini tuh, abis dipotong tuh, saya kagak di ini. Gak direndam. Bukan biasanya tuh, tukang-tukang, tukang-tukang gripik yang lain mah direndam. Nah, saya emang kagak direndam lagi. Nah, abis ini kita potong tipis-tipis pakai mesin. Sebelum produksi, cuci tangan dulu. Nah, abis ini kita potong. Nyalain mesinnya. Wah, mesinnya canggih nih, Bang? Iya, alhamdulillah. Kita udah proses udah pakai mesin semua. Jadi lebih cepet juga ya, Bang? Iya. Karena dulu awal-awal merintih itu pakai parutan. Itu sampai berotot, tangan. Fitness, Bang, berarti ya? Iya. Jadi itu dulu tuh, kalau nerima orderan banyak itu bukan girang. Malah sedih. Capek abisnya. Jadi ini bisa buat pake apa aja, Bang? Ini bisa buat ubi, bisa buat kentang. Kentang juga bisa, lebih kentang, Bang. Pisang juga bisa. Jadi udah sesuai potongan gitu, Bang, ya? Iya, ada settingannya. Ini tebelnya kalau kurang lebih itu 9 atau 8 mili gitu. Oh, jadi tipis-tipis kayak gini, Bang? Iya. Ini pencetak cuan, Bang, Bang? Iya, benar. Ini yang di dalam keranjang isinya udah semua, ya Bang? Iya. Meskipun 1000-2000 juga ini. Jadi emang nolong banget ya, Bang? Punya apa sih kayak gini, Bang, ya? Sangat-sangat tolong. Dulu saya produksi paling maksimal 20 kg, kok sanggupnya. 20 kg? Iya. Sekarang mah dua kintal juga masih disanggupin, dah. Wih, dari dua kilo ke dua kintal, Bang, ya? Iya. Sebenernya enggak sih, enggak terlalu bahaya. Oke, Bang. Nah, dari sini kita kenapa, Bang? Habis ini udah tinggal menggoreng. Angkatin dulu. Oh, nih. Hasilnya nih, Bang Faisal, ya? Iya. Bisa tipis-tipis gitu, Bang. Iya. Nah, setelah dirajang, sekarang kita goreng, nih, guys. Ini enggak gorengnya juga enggak boleh langsung diceburin semua, gitu. Udah bisa-bisa. Enggak panas, Bang? Udah kebal, sih. Udah biasa. Udah lama di Banten, Bang. Iya. Jadi dia ada tekniknya juga enggak goreng, Bang, ya? Iya. Jadi biar enggak nempel. Itu sih yang kenapa teman-teman itu kalau menggoreng kripik singkong itu pada nempel, ya? Mungkin di proses penggorengannya juga yang salah. Terus biasanya direndam air, tuh. Jadi kalau kripik kelamaan direndam air juga nempel digorengnya, gitu. Jadi kalau mau direndam air itu, Jadi habis dirajang, rentam air, Langsung digoreng, gitu. Enggak boleh lama-lama di dalam air. Sama penggorengan juga. Habis dirajang, Makanya saya enggak semua dirajang yang cuma beberapa. Karena kalau kelamaan itu sama digorengnya, nempel. Itu tips buat teman-teman sih yang mau usaha kripik juga, kayak saya, gitu. Matangnya sekitar 10 menit, lah. Berapa kali balik, Bang? Sebenernya dimulai dibalik-balik itu nanti pas udah 60 persen kematangan lah, 60 persen lah. Karena kalau sekarang diaduk nih, Nah itu dia jadi mengkerut, terus ada yang ngegumpal juga. Nah itu yang banyak teman-teman salah, apa ya? Kesalahannya mungkin ya, kenapa ngegoreng singkong itu, kripik singkong itu banyak numpuk, gitu. Jadi pas dicemburin langsung aduk-aduk, aduk, aduk. Nah sekarang proses spinner, nih, pengeringan minyak. Makanya ini kelebihan kripik kita itu, Jadi rendah minyak, gitu. Rendah minyak ya, Bang? Iya. Kok bisa, Bang? Karena, apa ya, orang tuh males ngemilk kripik tuh rata-rata di minyak, kayak gitu. Nah ini, ini mesin spinner, masuk. Nah, biasanya kan teman-teman kan kalau, ah, spinner nanti hancur ya, padahal enggak. Mungkin mesin spinner di setting emang buat ngeringin minyak kripik. Ini, Bang, ya, spinner minyak, Bang, ya? Iya, spinner minyak. Nah. Mau nyalainnya gitu, Bang, ya? Iya, ini, ini timernya, nih. Jadi, saya biasanya pakai di angka lima menit. Lima menit, Bang? Iya. Nggak kelihatan tapi, Bang, ya? Pokoknya lima menit, ya? Lima menit. Oh, jadi kayak muter gitu, Bang, ya? Iya. Lima menit nanti dia berhenti sendiri. Makanya saya agak capek. Nah, minyaknya kemana, Bang? Nah, ini, nih. Nanti ngocor dia. Tuh, kan? Ngocor, ya, Bang, ya? Iya. Berarti selama ini kita makan kripik minyak kebanyakan. Ini minyak kan, Bang? Bukan air? Minyak, gitu. Amin ngocor kayak gitu, tuh. Teman-teman, kalau beli kripik yang nggak di spinner lagi, ya? Wah, tuh, udah jelas tuh minyaknya. Banyak banget, gitu. Jadi, kita makan minyak, tuh. Nah, itu udah sekitar lima menitan, tuh. Kan ini agak keras, tuh. Nah, ini baru tuh diaduk. Jadi, dia nggak ngegumpal. Gitu, sih. Jadi, bukan langsung dimasukin, langsung diaduk, ya, Bang, ya? Iya, saya nggak menyalahkan, ya. Tapi yang saya alamin, ya, begitu, dah. Nah, ini 70 persen, lah. Hampir 80 persen matang, ya. Nah, ini udah hampir 80 persen matangannya. Diaduk terus, biar matangnya tuh rata. Bukan di pinggir doang. Ini udah matang, tuh. Karena ini udah mulai gosong. Sekarang kita angkat. Matang, ya, Bang, ya? Iya, udah. Empat. Ademin. Kita mau berhenti. Berhenti, nih. Nanti kita lihat, ya, perbedaan antara abis di spinner sama belum di spinner. Nah, ini udah berhenti, nih. Kita tinggal berhentiin. Sip. Tuh. Jadi benar-benar kering banget. Kita angkat. Kita angkat. Boleh kasih, ya, kok. Tuh. Ini ya, benar-benar kering banget, ya, Bang. Iya, tuh. Hasilnya benar-benar kering. Kering banget. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang sebelah kanan belum di spinner, sebelah sini udah di spinner ke jalan. Nah, ini abis di spinner, kita masukin ke toples. Itu sebelum pencampuran bumbu, kita di toples dulu biar ngealot. Untuk yang rasa apa, Bang? Ini rasa pedas atau balado, nih. Iya, ini best seller, nih, Biasanya, di warung Klontong, itu sehari sepak, nih, habis. Sehari sepak? Iya, satu warung itu empat bal, kan. Nah, sekarang sekitar baru dapet 25-an lah, tuh, lima warung. Udah bukan pake lilin lagi, kan. Yang dulu udah pake lilin, ya. Sekarang udah pake alat, pake sealer. Lili lilin kita sampe mati lagi, Bang, ya? Iya, entah ketang ke warga. Sekarang udah jauh canggih, kita pake sealer. Nah, ini sekarang kita ngemasin yang ukuran 250 gram, atau 200 gram. Harga jualnya berapa, Bang? Uh, rasih, kalau harga lilin itu, kita, kalau ngambilnya sedikit, nih, 10 ribu. Kalau ngambilnya banyak, masih bisa kurang 8 ribuan lah. Minimum berapa, tuh, kalau banyak? Kalau banyak, kita puluhan, misalkan 50 piece, gitu. Kalau tuh, dia agak 8 ribu, tuh? Nah, ini kita timbang, Bang, ya? Tuh, biasanya kita-kita lebihin 200 gram. Kenapa? Plastik, kan? Nah, segini, nih. Murah lah. Sekarang kita stempel, membuat es payet. Temen-temen itu, tau es payet kita tuh, tangga berapa, tuh. Ini kita es payet-nya aja, udah pake mesin, nih. Buat es payet, stamping es payet. Sekarang kita campur bumbu, nih. Bumbu baladonya, bumbu tabur. Pake apa tuh, Bang? Mamaku? Ini merek Mamaku. Kita pake dua merek, sih. Kadang pake Antaka. Cok. Biar Antaka. Nah, biar nambah pedas itu, kita pake cabai kering. Yang udah di blender. Oh, kayak semacam bon cabai, Bang? Iya, tapi kita tuh. Bon cabai kan halus-halus, ya. Ini cabai kering, nih? Ini bisa blender lagi, nih. Saya, apa? Oseng dewek. Oseng dewek, nih? Saat tambah pedas aja, dok? Iya. Tapi pedasnya, Mada sopan, Bang, ya? Kagak yang nyelekit banget, gitu. Iya. Kayak tetangga. Kalau toples, sih. Ini modalnya. Paling berapa, nih. Ubi. Sengah kilo. Terus, yang gak sampai 50 ribu, ini, nih. Bisa jadi sabat, nih, Bang? Toples ini tuh bisa jadi lima apa enam lah. Kayak sarung tangan dulu. Jadi, emang apapun itu harus bersih-bersih gitu, Bang, ya? Kemasannya sendiri juga udah Ibaratnya kecil, Bang, ya? Iya, kita tuh pake double clip. Jadi, tuh, Kalau misalkan temen-temen gak habis, Jadi, bisa dikunci. Gak alat. Itu kita kemas, Kita timbang. Mungkin 70 gram, nih, Satu, Satu, Temasan ini tuh. Kalau dijual, Ke retail berapa, Bang? Kalau ke retail, Kita jual, 9 ribuan. 9-10 ribuan. Kenapa namanya Kripik atau Ubi Jalar Simaung, Bang? Saya tuh seneng karakter Harimau, Waktu itu. Ah, orang, Mau bikin merek tuh merek apa, ya? Kata saya. Nah, saya tuh seneng karakter Harimau, gitu. Nah, Harimau, masa iya nama Kripik? Harimau kan gak mungkin, gitu. Nah, akhirnya, Saya cari-cari lah di Gur. Oh, iya, kan Jawa Barat Terkenal si Maung, ya? Kalau Harimau itu. Yaudah, ya. Itu aja si Maung. Nah, gitu. Jadi, biar Bisa Menerekam usaha-usaha yang lain, ya? Tak sih. Biar kompetitor yang lain, Jadinya takut. Takut, gitu. Siller, nih, habis ini, nih. Jadi, itu Double kita. Ini udah diperkat, tuh, kan? Perkat satu. Habis ini kita Siller lagi. Jadi, gak ada Ruang ini, ya, Bang? Iya. Ini biar aman. Itu, Bang. Sudah. Sudah banyak ruang? Iya. Ini buat besok, nih, pengiriman ke toko oleh-oleh. Satu keranjang ini, Paul, berapa piece, nih, Bang? 50. 50, ya? Iya. Di sini, tuh, ada izin halal MUI, Terus sama dinas kesehatan, tuh. Jadi, bener-bener udah resmi, nih, izinnya, gitu. Jadi, teman-teman, gak usah ragu lagi, Kalau mau beli keripik si Maung, gitu. Karena, emang, udah teruji, gitu. Terus, untuk mendapatkan label halal pun gak mudah. Sama, Ijin dinas kesehatan pun, Atau PRT yang disebut, ya. Nah, itu gak mudah, gitu. Jadi, harus ada uji, segala macem, gitu. Ya, misalkan teman-teman, Ah, saya bingung cara bikin izin gimana, gitu. Saya, nanti saya bantu, gitu. Saya yang desain. Tuh, belakang ada foto saya, tuh. Asik. Keren, loh, ini. Halo, guys. Perkenalkan, nama saya, Pak Esal Bahri, ya. Saya owner dari Keripik Ubi Simaung, ya. Nah, Keripik Simaung ini ada dua macem. Pertama, Keripik Ubi. Yang kedua, Keripik Singkong. Nah, untuk distribusi yang Keripik Ubi-nya itu, Kita udah masuk ke retail-retail modern, Sejabodetabek. Nah, kalau yang Keripik Singkong-nya, Itu ke warung-warung Kelontong, gitu. Jadi, kita menjangkau dua sektor pasar, gitu. Sektor pasar menengah ke atas, Sama menengah ke bawah, gitu. Nah, awalnya dulu saya kerja di PT. Nah, terus, abis itu saya Resend, Terus mulai belajar Usaha. Usaha apa, ya. Nah, saya nyoba di Usaha Keripik. Nah, terus, Lihat pasar, Keripik apa, nih, gitu. Nah, ternyata di pasar itu, Kebanyakan, Nah, ada Keripik Singkong, Sama Keripik Pisang, gitu. Nah, terus, saya cobalah yang belum ada di pasar. Nah, itu Keripik Bijalar. Nah, gitu. Nah, dulu tuh, awalnya itu saya masuk ke warung-warung Kelontong, Warung orang tua sendiri. Terus laku, Akhirnya nyoba inovasi kekemasan, Upgrade kemasan dari kemasan seribu Menjadi kemasan plastik, ya. Yang itu, Ukuran yang tadi, Yang 200 gram itu. Nah, gitu. Nah, terus, Dibina oleh Dinas Kabupaten Bekasi. Nah, di-upgrade lagi. Dari kemasannya di-upgrade, Terus, perizinannya semua dibantu sama Dinas. Nah, akhirnya ada peluang untuk Kurasi ke Retail Modern. Tuh. Nah, masuklah di situ. Nah, sebelum ke Retail Modern tuh, Kita upgrade kemasan ke Album Oil. Nah, di situ tuh, Ibaratnya titik di mana Saya di atas lah, gitu. Karena pemesanan sehari itu Paling dikit itu 100 piece, gitu. Bahkan, sehari tuh pernah Di angka 500 piece, gitu. Jadi, ketahuan lah, Pemsetnya berapa ya, Dikali per piece-nya itu Kita jual 8 ribu. 8 ribu, ya. Misalkan seharinya 100 piece, Nah, kali 6 hari lah pengiriman, Karena sehari saya libur. Udah-udah ketahuan lah ya, Sekitar berapa ya, juta lah. Nah, gitu. Nah, tapi, sempet dulu itu Ada, diujilah ya, Mengalami kerugian luar biasa, gitu. Dari dulu tuh, punya hampir 14 karawan, gitu. Nah, tapi Di uji sama Allah Jatuh Nah, dari awal lagi Bukan dari nol, malah dari minus, gitu. Nyoba lagi Upgrade kemasan Ada kesempatan Kurasi ke retail modern Dari dinas UKM Ya, akhirnya Alhamdulillah Allah kasih jalan Saya masuk ke Beberapa retail modern, gitu. Nah, dari situlah Kripik Simong ini Mulai naik lagi Sampai saat ini, ya. Alhamdulillah Waktu model awal itu Saya Cuma 50 ribu, mas. Jadi 50 ribu itu Saya Kembangin lagi Kembangin lagi Sampai Beli alat, gitu. Sampai beli mesin Ya, sampai sekarang, gitu. Semoga Dari sedikit Pelajaran saya Yang dikasih Allah, ya. Jadi Bisa Memotivasi Teman-teman juga, gitu. Eh, guys, guys Papi Enaknya malam-malam begini Kita njemil apa, ya, guys? Eh, papi Eh, guys, papi Enakan Malam-malam begini Kita njemil Ini, ya. Ada Ubi Ubi Keripik Ubi Jalar Si Maung Maung Ini dia, nih. Coba kasih lihat, El. Nih, guys, nih. Keren, kan? Keripik Ubi Jalar Si Maung. El mau nyobain yang warna hijau Apa merah, apa merah dulu? Yang Ijo dulu, lah. Oke Kita buka dulu. Ini kita buka dulu, guys, ya. Ini segini 70 gram, nih, guys. Segini, guys. Langsung kita buka. Langsung kita buka, ya. Buka nih, El. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Papi bantuin, ya. Oke. Sabar, sabar. Nah, kasih lihat dulu. Nah, ini dia, nih. Wah, isinya penuh, El, ya? Iya, isinya penuh. Nggak sedikit, ya? Iya. Isinya banyak. Cobain yang rasa jagung manis. Banyak. El dong. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gimana, El? Rasanya. Rasanya. Lagi, nih? Enak. Makan lagi, guys. Bismillahirrahim. Makan lagi, guys. Bismillahirrahim. Hmm. Kriuk banget. Keripiknya, lihat deh. Tuh. Nggak ada minyaknya, El. Karena dia udah masuk ke mesin spinner, El. Tadi. Minyaknya itu disaring, diperos sampai habis. Jadi. Iya. Biar ntar minyaknya dihabiskan sampai habis. Kalau buat El Zikstra, buat anak-anak kecil, buat bocil-bocil, jadinya nggak batuk, El. Iya. Jadi nggak batuk. Hmm. Nggak ada minyaknya. Iya. Full. Yara Bekasi, tau nggak? Bekasi. Ini oleh-oleh Bekasi, El. Oleh-oleh khas Bekasi. Tuh. Keripik Ubi Jalar Sima'o. Kita cobain, ya. Nih. Yuk, papi cobain bareng-bareng. Masa balado, ya. Pedas nggak, El? Cobain, ya. Ya. Bismillah. Ada apaan, dong? Kucing. Gak. Gak. Ini baladonya, pedas nggak kalau menurut El? Pedas banget nggak? Kalau menurut El sedang aja. Jadi nggak pedas ya? Jadi lumayan lah. Pedasnya sedang nggak? Hmm, sedang aja lah. Oke. Dan ini nabi, guys. Gak terlalu meniksa lah. Hmm. Terus dia, lagi-lagi El nggak ada minyaknya nih, El. Jadi sehat dan aman dikonsumsi buat bocil-bocil kayak El. Oke, makan lagi. Bocil FF. Hmm. Ini cocok banget, El. Buat cemilan kita nih, El. Misalkan lagi belajar. Terus lagi ada tamu. Lagi di pantai. Lagi di pantai. Terus lagi di sekolah ya, El. Hmm. Ini cocok banget nih. Keripik Ubi Jalar dari Sima'o. Tau gitu, Papi. Hmm? Kalau El ke SD, bawain gituan aja. Kita besok borong aja, El. Yang banyak. Iya, iya. Ini, kita besok kita borong aja, El. Iya. Kebur kehabisan. Iya. Jangan sampai kehabisan ya, guys. Iya. Oke, guys. Jangan lupa. Like and subscribe di channel-nya. Apa? Langsung laper. Sikat-sikatnya.